Selamat pagi, Opa Oma anggota Pelkat PKLU GPIB se-Indonesia. Jumpa lagi kita pada pagi hari ini dalam program SPMAB hari ini 2 April 2024. Perkenalkan saya Ibu Hilda Sembayang Sepang, anggota PKLU Jemaat Mangamaseang GPIB di Makassar. Lihatlah sekalilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang memuning dan sudah matang, sudah matang untuk ditumai. Lihatlah sekalilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang memuning dan sudah matang, sudah matang untuk ditumai. Mari Opa Oma, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak Sorgawi bersyukur untuk kasih karuniamu kepada kami, kaum Pelkat PKLU GPIB se-Indonesia. Bersyukur pagi hari ini engkau mengharuniakan hari baru di dalam kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firmanmu ya Bapak, tetapi sebelumnya kami akan memohon, meminta kasih karuniamu, menurunkan rohmu yang kudus, agar apa yang kami baca dan kami renungkan, boleh kami pergunakan di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak dalam surga, berfirmanlah, karena kami sudah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Opa Oma yang terkasih, hari ini kita akan membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 17-18 yang tertulis demikian. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini? Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Opa Oma, renungan pagi SBU 2 April 2024, judul SBU pada pagi hari ini adalah Akibat tidak percaya akan kebenaran firman Tuhan. Ungkapan ketinggalan berita biasanya diberikan kepada mereka yang tidak mengetahui tentang sebuah peristiwa, Padahal peristiwa tersebut sedang ramai dibicarakan orang. Jadi, apabila orang sedang menceritakan sebuah peristiwa dan saudara tidak tahu tentang peristiwa itu, orang akan mengatakan saudara ketinggalan berita. Penduduk Yerusalem sedang ramai membicarakan kubur Yesus yang kosong, karena mayat Yesus tidak ada di dalamnya. Kleopas dan temannya sedang dalam perjalanan dari Yerusalem ke kampung Emmaus. Mereka juga membicarakan kubur Yesus yang kosong. Ketika Yesus yang berjalan bersama mereka bertanya, Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Injil Lukas pasal 24 ayat 17. Mendengar Yesus bertanya demikian, Kleopas dan murid lainnya menganggap Yesus sebagai orang yang ketinggalan berita. Sebab apa yang mereka percakapkan adalah suatu yang sedang ramai dibicarakan oleh penduduk Yerusalem saat itu. Karena itu Kleopas berkata, Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ? Yesus tidak ketinggalan berita, seperti anggapan Kleopas. Apa yang sedang ramai dibicarakan penduduk Yerusalem saat itu adalah tentang kuburnya yang kosong, karena dia telah bangkit dari kuburnya dan hidup. Kleopas menganggap Yesus ketinggalan berita, karena dia dan temannya tidak mengenal Yesus. Kleopas dan temannya tidak percaya Yesus telah bangkit dari kubur dan hidup. Dengan demikian, bukan Yesus yang ketinggalan berita, tetapi Kleopas dan temannya yang meninggalkan berita yang telah disampaikan Yesus ketika bersama-sama dengan mereka. Oma-opa yang kekasih, sebagai pengikut Tuhan Yesus, hendaknya kita tidak meninggalkan berita. Apa yang telah disampaikan Yesus adalah firman dan kebenaran. Oleh karena itu, kita harus sungguh yakin dengan dan percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kuburnya dan hidup. Apa kita pun terpilih? Mengerjakan tugas itu kita juga dipilih Tuhan dan diutuskan dalam dunia. Tuhan Yesus telah bangkit dari kuburnya dan diutuskan dalam dunia. Sedemikian jauh pembacaan dan renungan. Mari kita berdua. Bapak kami yang ada di dalam surga, Allah yang maha pengasih dan penyayang halik langit dan bumi, terima kasih atas firmanmu pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kubur yang kosong karena memberi jaminan kehidupan bagi kami dan jaminan atas hari-hari esok yang lebih baik. Terima kasih Bapak atas kematian dan kebangkitan putramu Yesus Kristus. Bapak surgawi, kasihanilah kami anggota PKLU GPIB yang saat ini sedang membaca firmanmu. Kami akan melanjutkan kehidupan kami di sepanjang hari ini ya Bapak. Mohon kasih sayangmu kepada kami semua. Berkatilah hari ini untuk kami dan izinkanlah kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami di sepanjang hari ini melalui perkataan dan perbuatan kami. Bapak dalam surga, berkatilah Dewan PKLU dan program yang telah dan akan disusun. Khususnya program membaca Alkitab bersama baik di pagi hari maupun di malam hari. Bapak dalam surga, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih pemeliharaanmu. Kami menyerahkan hidup kami dan kehidupan anak-anak kami dan cucu-cucu kami di sepanjang hari ini ke dalam tanganmu yang penuh berkat. Terima kasih Bapak dalam surga. Demi Kristus yang hidup. Amin. Ibu Bapak, Oma, Opa yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Demikian program SPMAB pada hari ini 2 April 2024. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Amin. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.